Persik Kediri mempersiapkan diri menghadapi laga lanjutan Liga 1 melawan Borneo FC Jumat Lusa. Tim berjuluk Macan Putih ini bertekad mengamankan 3 poin setelah sebelumnya dikalahkan Bali United di Liga Perdana. Persik Kediri terus melakukan perbaikan jelang menghadapi laga kedua kompetisi Liga 1 musim 2021-2022. Setelah dikalahkan Bali United 0-1 di laga perdana, Persik akan menghadapi Borneo FC dalam pertandingan yang rencananya di gelar Jumat Lusa. Selain mencoba sejumlah pemain yang tidak masuk starting 11 di laga awal, pelatih Persik Joko Susilo juga berharap Kapten Andre Ibo bisa diturunkan usai sembuh dari cedera. Bakal dimainkannya Andre Ibo akan sikit mengubah formasi lini belakang Persik. Sayangnya, pemain asing asal Brazil, Jonathan Machado Oliveira atau yang biasa dipanggil Tingga harus absen dari skuad Macan Putih karena masih dibekap cedera. Joko Susilo mengaku telah menyaksikan pertandingan Borneo FC melawan Persebaya Sabtu lalu, sehingga ia lebih banyak tahu tentang kekuatan Borneo FC. Karena itu dalam dua hari ini Joko Susilo fokus memberikan latihan taktikal untuk meredam kecepatan para pemain pesut etam. Pertama, nanti sore kami akan re-rekondisi dulu untuk mengembalikan karena kan ada kecapean dan juga mungkin kaku ya karena sedikit latihan fisik. Kemudian besok kita sudah mulai fokus di taktikal. Persik kerencananya akan bertolak dari kediri Rabu besok melalui jalur darat. Hingga berita ini ditulis, manajemen Persik belum menerima informasi terkait lokasi pertandingan melawan Borneo FC Jumat petang nanti. Namun seperti pertandingan pertama, Persik tetap akan membawa 24 pemain yang dipersiapkan untuk laga nanti. Unggul Dwi Jayono, Bernie Kurniawan, JTV